Nyakit dalam, nah ini sudah dibagi persetase, endokrin, produk, eh, ginjal. Oke, kalau nomor satu ini ditanya tata laksana nih, ya. Nah, ditanya tata laksana, coba dari Aisyah, nomor satu. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah seorang pria siap 40 tahun di bawah keluarga ke IGD dengan keluhan mengigau disertai dengan demam tinggi. Rewek, pasien sering mengelu berdebar-debar dan tangan kemataran yang dialami sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai BAB cair 2-3 kali per hari, kadang membaik dan susah tidur. Dari pemeriksaan fisir, tekanan darah 150 per 90, nadi 110, pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 39 derajat. Pada leher tampak benjoran depan leher bobel kenyal exoctalmus positif. Graf B, kak, NO2, rehydrasi, PTU 600, ya. Rupa nolol, ya. Sampai citi untuk demamnya, ya. Krisis tiroid. Ini tadi, apa? Keyword. Sebenarnya ini krisis, kalau variasi soal lain, mengukur, ada scoring itu, ya. Scoring, dia badai apa enggak, ya. Scoring. Tiroid, ya. Ada, dia tuh bilewih untuk hipotiroid, ada skor, skor ini, ya. Jangan lupa ini, ya. Ini kalau yang storm apa-apa, ya. Dia tuh ada tiga skor kalau tiroid, kan. Ada, ini skor, Birch-Warchowski, ya. Kalau untuk krisis, ya. Serta lagi ada skor yang untuk tiroid, toksikosis, ya. Nah, ini skor untuk tiroid, toksikosis. krisis, ya. Jadi, jangan salah ngelapor, sih. Kalau misalnya ditanya SPPD, indeks apa, ya. Indeks win, ya. Kalau ini indeks win, ya. Nah, jadi, kalau indeks win, itu sekadar hipertiroid. Nah, beda dengan yang si krisis tadi, Birch-Warchowski. Nah, kalau indeks win, ini mengetahui hipertiroidnya, ya. Nah, yang kalau dia balikkan dari keeper, hipo. Hipo tuh pakai bilewi, ya. Nah, skor bilewi, ya. Hipertiroid, ya. halid, ya. Nah, 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 nah ini below index detection of hipotiroidism sudah dipalidasi di Pogmed bahkan untuk amil lanjut deh, nomor 2 falas bagaimana mekanisme berjabat di atas orang laki-laki 57 tahun penyandang DM datang ke poliklinik untuk kontrol rutin dari hasil pemeriksaan di dalam lipid didapatkan kolesterol total 200 kolesterol ADL 35 kolesterol LDL 112 triglyceride 516 dokter kemudian memberikan terapi penoh vibrat 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 ini untuk yang ini ya oles triglyceride atau 400 ini LPL lipoprotein dipase jadi untuk yang enzim pengubah antara dari lemak lemak kompleks menjadi asam lemak dan riserol nah ini beda dengan kalau yang biasa dipuskes HMG-CoA ini rombongannya statin nomor 3 ini coba copy paket tata laksana selanjutnya dilakukan pada pasien tersebut seorang ibu berusia 28 tahun datang ke poli kandungan di rumah sakit untuk mengontrol kehamilan diketahui ibu saat ini mengandung anak pertamanya dengan usia 28 minggu ewe tekanan darah tinggi dan kencing main sebelumnya disangkal dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital tensi normal nadin normal RR normal suhu normal pemeriksaan lab didapatkan HB 18 protein negatif gula daerah puasa 98 TTGO-nya 2 jam TTGO 2 jam 190 karena usianya lebih dari diabetes gestasional jadi kasih insulin berapa minggu ya dia termasuk yang komplikasi istilahnya DM yang bukan kalau biasa kan hidup hidup dulu kan karena ini kalau DM apa di hamil ini kalau dikasih yang obat oral nah itu kalau obat oralnya menembus sawar placenta nah itulah jadi lebih efektif dikasih insulin dikasih insulin lain selain hamil contohnya kasus-kasus misalnya urkus diabetic yang pro-debri demang itu kan biar cepat sama ada dosis critical ill biasanya kalau dia Oka-Oka Cito itu nah dengan comorbid DM dikasih algoritma titrasi insulin nah itu kalau di bisa konflik anestesi kalau kalian jagai gitu oke nomor 4 suci atau tiara apakah diagnosis yang paling tepat seorang perempuan berusia 30 tahun diantar keluarga ke-Igid dengan penurunan kesadaran di hari 3 hari keluhan serta demam berdebar gemetar cek cek kedengaran gak suaranya iya dengar kak oke sorry kayaknya ini ada yang buah ya ya kalau ya ya keywordnya ini ya dari intinya kalau krisis ini membedanya dari pertirat dari CTV nah ini tensinya naik 190 per 100 lagi dikardi suku demam hiper simpatik lanjut nomor 5 suci coba maka obat tambahan yang diberikan dokter persegi orang laki-laki berusia 46 tahun untuk akupolik klinik pasien diketahui punya IDM T2 sejak 3 tahun yang lalu dan rutin mukosum smetformin 500 mg 3 kali sehari hasil pulisan HbA1C 8,5% dan GDP 202 mg per deciliter dokter menambah 1 macam obat 2 kali 2 hari setelah minum obat tersebut pasien mengalus sering lemas berpengar banyak dan berdebar-debar apakah obat tambahan yang dapat diberikan ini jadi di mana asfartus ya ya kalau SPBD SPBD biasanya ngasih 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 akar bose memang cuman kalau di puskes kalian justru dapatnya glimepirid nah itulah kalau dari sini ya beri hipoglikemi klinis dari soal ini kalau akar bose biasanya flaktus itu ini tentu terus pasien itu keluhannya oke lanjut ya nomor 6 ini kalau pas sampai jumpa Diagnosa yang tepat Wanita 40 tahun datang dan keluar benjolan Pada lehernya setiap 3 bulan yang lalu Benjolan dirasakan tidak nyeri Setelah pemeriksaan ditemukan benjolan Defused, ikut bergerak saat menelan Kemudian dilakukan biopsi pada Benjolan dan didapatkan Germinal center Tanpa sel hartol dan beberapa Volatile atrophy Hashimoto Ini autoimun Kalau Nah ini Defused Kalau grip Grip ini keyword untuk Ophthalmopathy Ipertiroid Dengan Ophthalmopathy Kalau Grano Grano butir-butir Kak mau nanya Kak Untuk bedain yang mudah itu Untuk Hashimoto Tiroiditis sama The Quarantine Tiroiditis Itu gimana Kak Ada gak Jembatan keledainya Kalau Di Quarantine itu Tidak buka slide ini Dia ini Nah ini sebenarnya kan Mereka sama-sama Ini ya Hipotiroid Kalau Dasar Kalau yang Si Hashimoto tadi Ya kalau Rasanya ada Ini sih Ada yang kayak Gambar ininya Apa Di Quarantine Nah ini Kalau Di Quarantine ini kan Bagian dari Tiroiditis subakut Yang Yang nyeri Nah Kalau yang si Hashimoto tadi Itu kan termasuk Autoimun Sebenarnya Nah Autoimun ini Sifatnya lebih Silent Sama Biasanya ada Ada keyword Untuk yang TPO ini Tiroid Peroksidase Antibody Nah itu Nah Dan dia Oh iya Dari onset sih Onsetnya ini Dia Kalau yang si Dequervine Subakut Nah Subakut Kalau Hashimoto Dia ini Kronik Nah Jadi Kalau Onsetnya Beda Beda onset Onset Tiroiditis Jadi Beropan Versus Hasimo Ya memang Nah ini Laporan kasusnya Ada yang Menyerupai Mereka Tiroiditis Tiroiditis Maupun subakun Kalau dari jurnal Titernya Titernya Sama-sama naik Titer antibody Beda Tiroiditis Tiroiditis Halo Ini tidak membantu Kalau tiroid yang ini Nah ini Ini Common cause Ia tiroiditis Masih mutu Ini Asih mutu Ipotiroid primer Termasuk Subakud Kalau memang ini subakud tiroiditis Ipertiroid Ini dari lab Jadi dari Dua sih tadi Pakai yang Pakai yang onset Onsetnya tadi Kronik sama ini kan Nah ini Si dekwerven subakud Hasih mutu Dia termasuk ke Kronik Nah itu Sama tadi yang Kadarnya Kalau tiroiditis Dia radang Produksi tiroidnya meningkat Jadi Kalau yang si Dekwerven Biasanya dia Hipertiroid Nah itu Sementara kalau yang si hasih mutu Kan dia sudah banyak yang rusak Nah Itulah Tiroidnya Produksinya menurun Nah makanya dia Klinis labnya Hipertiroid Nah itu sih Kita tinggal Bedai onset Tiroiditis ini Kapan dia Akut sama subakut kan Kalau misalnya Pinatnya dia ngomong Subakut Versus Kronik Kronik Heroiditis Nah ini Ini dari Dari nyerinya Dari nyeri Oh ini Sub Dari Dari Guran Nyeri Nah ini Ada Back pain Sorry Dari 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 Kasih Ini Tabel Ternyinya Di langsung Tadi itu sih Dapet dari Pabdi Ya Onset Subakut Sama Kronik Atau Ada yang pernah Dapetin Rasanya memang Ini jarang Kalau onset Kalau yang Misalnya Ispa Akut Kurang dari Tiga minggu Kalau kronik Lebih dari Tiga minggu Cuman Rasanya Beda Ada nih Algoritmanya Nih Crisis Sniper Modul Ya Sama PA Nya Si PA Nya Kalau Yang Si Tadi Yang Kayak Soal Kita Tadi Nah Ini Polycal Atrophy Sel Hartle Hashimoto Ya Sementara Ini Itulah Dari Subakut Sama Kronik Hasimoto Yang Kronik Dikuarkan Dari Yang Si Subakut Oke Makasih Gimana Nggak Dapat Oke Kita lanjut Nah Nomor Tujuh Ini Subakut Tadi Berapa Minggu Ya Di sini Subakut Nah Sama Kronik Oh Oh Yorid Lene Cua Dari Pumet Ini Inflamatory Tidak Disebut Dibu Nel T4 Hormone Nah Nah Coba Kalo Nih Tiroiditis Nah Ini Juga Nih Bukti Onset Berapa Minggu Nih Riddle Tiroiditis Sarcoidosis Subakut And Onset Grip Johnson Hipertiroid Face Short Lesting 1-3 Bulan Coba Tiroiditis Oh Ini Kalau Kalau Dia ngomong Subakut 1-8 Bulan Tapi Rata-rata 4-7 Cuman Sampai Di Ini Apa Ini Sikap Penaltian Coba Kita Cek Ini Ini Subakut Bukan Ini Tiroiditis Rayu Ini Ya udah Onset Masuk Pen Pain Pain Kalau Kayaknya yang masih Bisa jadi Patel NCBI Ini 1-8 Bulan Bagi kita Anggap Untuk Yang Subakut Nah Ini Dia ngomong The interval Between Onset Of Subakut Enggrif Sekitar 1-8 Bulan Nah Ini Patokannya 4,7 Rata-rata Anggap Ini Jurnal Ini Untuk Sementara Tapi Kalau Pasna Ukdi Kalau Sempat Inget Searching Amin Dua Searching Lagi Ada Penelitian Terbaru Ini Masalahnya 2011 Ini Kita Anggap Ini Sementara Tadi Siapa Aisyah Oke 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 Nomor Tujuh Ini Oh Pawas Coba Apakah Parameter Keberhasilan Terapi Pada Kasus Di Atas Seorang Perempuan 32 Tahun Datang Ke Keluhan Nyeri Kepala Sejak Tiga Bulan Akhir Keluhan Lain Berupa Berat Badan Bertambah Bentuk Wajah Berubah Dan Tidak Datang Bulan Pada Pembelisan Fisik Didapat Pahang Bawah Membesar Dan Menonjol Tekanan Darah Normal Nadi Normal Suhu Normal RR Normal Tinggi Badan 165 Berat Badan 60 Kg Pembelisan Laboratorium AB 14,8 Lecosid 86.000 Trombosit 425.000 Bun 20 Miligram Per Desiliter Kreatin 0,9 Gula Darah Acak 105 Miligram Per Desiliter Akromigal Ini Ujung-ujungnya Rahang Bawah Rahang Bawah Dan Menonjol Growth Hormone Ini Ini soal Life Key Go to Know Sebenarnya Hiper Growth Hormone Sama Insulin Growth Factor Jadi IGF IGF Hiper Hiper GH Kalau Jadi Kalau Dia Kan Gangguannya Hiper Makanya Kalau Ketoterapi Harus Diturunkan Kalau Jadi Ini memang Ini Hiper GH Ini Definisi Dari Akromegali Pertanyaan Soal Parameter Kebar Hasilannya Jadi Yang Perlebihan Harus Turun Oke Nomor Delapan Ini Tata Laksana Awal KAD Jadi Benar Cairan Dulu Kalau Jangan Sabil Jangan Lupa Koreksi Elektrolit Kalau Di Hipokalemi Jangan Langsung Dikasih Insulin Oke Nah Ini Agak Ngejebak Coba Tiara Nomor 9 Diagnosis Yang Paling Tepat Pada Pasien TGT Toleransi Glukosa Terganggu Jadi GDP Normal GDS TGT Tidak Tidak ada Keluhan Kalau Keluhan Klasik Baru Bisa Nelusund M2 Dua Nah Kalau Ini Juga Sama Pakai TG O Juga GD 2 PP Gula Dara 2 Jam Post Prandial Yang Meningkat Kalau GD 2 PP Ini Prediabetes Kalau Yang TG Yang Bermasalah Ini Baru TG Yang Maka Algoritma Dari Perkeni Oke Ini Tentang Ini Gangguan Aldous Heron Sunci Coba 11 Apakah Diagnosa Yang Tepat Pada Pasien Ini Perempuan 25 Tahun Datang Poliklinik Dan Keluhan Mukas Sampai 1 Minit Lalu Keluhan Disertai Dan Perut Yang Semakin Besar Pada Peningkatan BID Pada Peningkatan Peningkatan Pekan Darah 15 19 R20 90 36 17 8 C Supresi Deksan 8 Mg Didapatkan ACTH Cinggi Dan Cortisol Cinggi Pasien Memiliki White Batik Berdarah Sejak Tahun Lalu Dan Penis Anong Harus Ditemukan Masa Pada Lepang Paru Kanan Apakah Diagnosa Yang Tepat Pada Pasien Ini Cushing Disis Nah Ini Kalau Ini Untuk Gengkuan Adrenal Kalau Cushing Disis Biasanya Dia Ini Apa ACTH ACTH Dan Si Cortisol Masih Masih Tinggi Tadi Memang Cuman Disini Ini Ada Masa Nampang Paru Kanan Ini Yang Menipu Ektotic Jadi Di Di Kanker Parunya Ngasilkan ACTH Jadi Itulah Sebenarnya Keganasannya Jadi Bukan Primer Di Adrenal Algoritmanya Kalau Ada Cushing Sindrom Kalau Cushing Sindrom Ketika Dia Di Low Dose Dia Ini Apa Justru Turun Ini Pakai Algoritma Kita Bahasa Algoritma Cushing Is this Nani Dia Dia Nah intinya HP aksis ini ya Konsepnya itulah jadi Yang ACTH dari otak sebenarnya Dari otak ACTH menghasilkan hormon Yang kaget Mengatur si adrenal Nah ini jadi yang Dites pakai low dose sama High dose itu Kalau dikasih low dose langsung dia turun Adrenalnya itulah Kasing sindrom Tapi pas low dose gagal Masih tinggi kita kasih high dose Jadi dia Men-suppresi di otak atas Nah itulah jadi Kasing disease Tapi kaget di bedai lagi Kasing disease atau Yang ectopic ACTH tadi Ada Ada algoritmanya Nah ini ya Ini termasuk Jarang juga sebenarnya Di isip Suali kalian dapat yang Tipe B Oke ini terapi obat Ini Kitanya Yang tadi Karbus Karena dia rawan Hippoglycemia ini Pingsan setelah minum OAD Jadi Jangan dikasih yang Si glibankhamid Atau glibankhamid Sulfonil urea Kalau Metcorbin ini Efek sampingnya Yang patut toksik Sering muak Oke ini Coba nomor 13 Aisyah Langkah anda selanjutnya Sebagai dokter adalah Seorang perempuan 48 tahun Datang berobat ke dokter Karena sering buang air kecil Di malam hari Sekitar 4 sampai 5 kali Semalam Lancar dan banyak Ia juga mengeluh mudah Haus dan banyak minum Berat-berat pasien Diketahui menurun Sekitar 4 kg Dalam 3 bulan terakhir Morisa fisiknya Tekanan darah Normal Hari normal Hari normal Temperaturnya normal Tinggi badannya 165 cm Barat-baratnya 80 kg Dari hasil memelisahan darah Didapatkan GDS-nya 290 Saat pertama kali datang Kemudian GDP-nya 180 G2PP 320 Dalam menjalani Gaya hidup sehat Dan pengombatan Dengan metformin 3x500 mg Selama 3 bulan Pasien datang Datang untuk kontrol Dengan membawa hasil HbA1c 7,5% Menambah ke Satu jenis OAD Ini Siko Dimana Metformin Baru Alasannya Karena HbA1c Di atas 6,5 Biasanya Kalau Tambah dari Metformin Maka Di Mepirate Atau Di Subconia Orea Oke Ini Kasus langkah Kita Percepat Di 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 Diberikan Deprivasi Cosmolaritas Urin 220 Lalu Vasopresin Urin Justru Meningkat Nah Jadi Itu lah Kalau Kalau Sentral Justru Vasopresin Dia Nurun Prinsip HbA1c Ini kan Kalau Kalau Vasopresin Diasatkan Sama Posterior Hipofisis Soalnya Jadi Jadi Itulah Kalau Yang Masalahnya Di Hipofisis Diodi Sentral Kalau Nefrogenic Berarti Masalahnya Di Ginjal Ini Kalau Hipoglikemi BDS 65 Keringat Dingin Lemas BCS Masih Komposmentis Jadi Kasih Gula 3 sendok Kecuali Kalau Daksadar Berdikasih Di 40 Ya